Sejumlah harga kebutuhan pokok untuk wilayah Kabupaten Batanghari saat ini terpantau mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan Disdakob UKM Batanghari, Edi Sabara. Ia mengatakan untuk harga kebutuhan bahan pokok di Batanghari mengalami penurunan. Penurunan harga terjadi pada cabai merah keriting yang pada Kamis 31 Oktober 2024 berada di harga Rp25.000 per kilo, turun menjadi Rp18.000 per kilo. Cabai rawit hijau dari Rp20.000 menjadi Rp18.000 per kilo. Baik, dapat saya jelaskan berdasarkan kertas kerja pemantauan di pasar keramai tinggi dalam 2 hari ini. Untuk harga cabai turun dari hari kemarin ke hari ini. Ada seperti kita lihat untuk cabai merah keriting, kalau hari kemarin Rp25.000 hari ini sudah Rp18.000. Kemudian juga seperti cabai rawit hijau untuk hari kemarin Rp20.000 hari ini di harga Rp18.000. Kalau untuk yang lain-lain, stop it. Diketahui untuk harga kebutuhan bahan pokok seperti beras berada di harga Rp12.800 sampai Rp16.000 per kilo. Gula pasir di harga Rp17.000 per kilo. Minyak goreng di harga Rp17.000 sampai Rp19.000. Dan daging sopi di angka Rp130.000 per kilo. Bu Habat Aryudah, Cik TV melaporkan.